Intro Hai, halo semuanya Assalamualaikum, selamat datang kembali di Siti Hara Channel Dan hari ini sangat spesial I'm going to make one of the video that's behind the scene Di belakang kamera ya Bagaimana saya mempersiapkan segala sesuatunya Untuk nge-vlog masak-masakan Let's check it out And keep following So guys, hari ini saya akan nge-vlog Membuat masakan mie ayam So I'm just going to prepare all the stuff that I have here Dan saya sudah keluarkan ada mie Saya pakai Cantonese mie Yang ke-kecil-kecil ya Yang pas buat ukuran makan mie ayam Dan ada carrot Dan juga ada dada ayam Dan ada sayur-sayuran seperti biasa Ups, jatuh Oke, dan saya gunakan ayam pahit juga ya Buat brodnya Sangat simple dan mudah sekali Dan plus saya akan persiapkan Saya akan siapkan air dulu untuk merebus ayam Biasa kebanyakan orang Kalau dia membuat mie ayam Biasanya digoreng ya Tapi hari ini saya mau rebus Direbus dan baru kita masak Tampil menunggu air Penuh Airnya sudah tersedia Saya siapkan di kompor And then Hari ini saya cuma gunakan dua pahak Hanya untuk prot Sebelum kita rebusin Dan ayam dadanya Kebetulan ayam dadanya baru keluar dari pozen ya Jadi masih keras Baris oke Kita akan rebus anyway Oke Dan kita rebus ayamnya ya Sampai empuk Disini saya gunakan ayam paha dan ayam dadah Yang sudah dibersihkan Alright, kita nyalakan api Untuk siap rebus ayam Aduh apinya gak mau nyala guys Gimana ini gasnya ham Aduh bang Gimana nih Wah Ini gimana Aku maha Wah Akhir menyerah ya Oke Kita masukkan ayamnya Kita rebus Sampai empuk And then Kita Lanjut ke langkah selanjutnya Mempersiapkan bahan-bahan berikutnya ya So next Kita akan persiapkan sayur-sayurannya ya Dibersihkan dulu So next And then So Nicely Peel it I really love the green leaf, I mean sayur sayuran nicho ya, suka makan sayur baga, so I give it the extra for refreshing Let's put it right there on the big bowl Keep going to sleep down So I give it on to the river to the river Okay So I just put it in here So I put it in here This is the leaves Usually I just really don't use knife I sometimes don't use a knife, just use a knife to clean it And then we are going to wash all of it Okay All right, this is already a little bit, but we will just use the onion Then test it And here we have some kailan I have some kailan that I already want to cook So from what I take off, I will put it in the meat This is alright We have a bunch of vegetables Just look like that So here we have some kailan here before we wash the vegetable ya, always clean, clean, wash it a little bit, dan kita cuci sayurnya ya, lebih bagus kalau sayurnya kita rendam dulu di air jadi kotoran atau pasir-pasir yang masih tersisa di sayurnya jadi turun ke bawah ke air ya, it's much better, and then it also like make kalau sudah sayurnya layu dia bisa seder lagi kalau direndam di air. We leave it the sayurnya for a while, and then we're going to prepare the bumbu ya. pertama kita rebus ayamnya sampai empuk. next step kita siapkan bumbu-bumbunya ya, seperti di sini yang dilihat, ada bawang putih, ada jahe, ada kunyit, dan juga bawang merah, ada kemiri, ketumbar, sahang, dan juga lengkuas ya. nice, take it off. alright kita saatnya preparation, sekarang saya pakai pisau ya, untuk mengupas kulit bawang putih dan bawang merah. biasa kalau saya ini cuma dikeprek aja ya, sudah sudah, or I just going to make this, dikeprek, dia udah langsung keluar ya. and that's it. anyway, kalian di blender, ini di blender, dan bawang merahnya, kita kupas kulitnya, kita kupas kulitnya, lebih bagus lagi kita gunakan, kalau ada bawang merah yang kecil ya, tapi ketulan di rumah lagi, adanya cuma bawang merah ini, tapi kita nggak akan gunakan semuanya untuk bumbunya ya, just some of it, dan satu ruas kunyit, kita kurik saja, kita kurik saja, buang kulitnya, jangan takut kuning, and that's ok. kita kurik saja, kita kurik saja, kita kurik saja, jahe, kita gunakan sedikit aja jahenya, kurang lebih segini ya, and then, next, kita gunakan, lemkuasnya, kebetulan saya lemkuasnya, dari frozen ya, kayak gini, aduh, pedih, pedih, pedih. Baik, krealebi, bumbunya seperti ini guys, ada bawang merah, ada kemiri, ada bawang putih, jahe, lengkuas dan kunyi, kemudian, jasput, kita tambahkan sedikit lada, kemudian, ada ketumbar, ya, biar gurih, kayaknya itu. Ok, kita melangkah ke next step. Dan di sini bumbunya saya gunakan bawang merah, ada kemiri, ada lada putih, ada ketumbar, bawang putih, kunyit, jahe dan lengkuas. Kita blender semua bumbu ini menjadi halus ya. Next preparation, kita napol merah untuk menulisnya ya. hari ini, apapun. Kita ambil, namun, kita ambil, Kepala, kita ambil, kita ambil, kita ambil. Kita siapkan alat untuk memblender bumbu Di luar tetangga lagi agak renovasi ya Jadi sangat berisik sekali jam segini Oke, airnya segitu Kita masukkan bawang merah Masukkan longkuas jahe And then we just cut into 2 pieces And then the garlic Kemiri Saman sama ketumbar Lada ketumbar Lada ketumbar Dan then we blended together Lada ketumbar Lada sampai muda ya Terima kasih bumbunya just enough to be blend untuk menumis saya sudah siapkan bawang merah dan salam ya daun salam dan untuk menumis saya gunakan irisan bawang merah dan juga salam bumbunya hasil blenderannya seperti ini ya guys oke kita cek ayamnya kurang lebih kayaknya sudah matang sudah empuk ya kita bisa tiriskan dulu kita angkat kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu sebelum kita masak tumis dengan bumbunya ya oke just like that and then we can switch off the fire dan ini broth dari air ayamnya kita bisa gunakan untuk kuah mie ayam ya sebelum menunggu ayamnya dingin kita lanjut ke sayurnya tadi ya yang saya sudah cuci dan sudah rendang kita buang airnya kita buang airnya seperti ini dan kita cuci sekali lagi ya biar maksimal versinya make sure everything was prepared and clean ya it's really important so saya akan tiriskan di satu mangkuk lagi di satu bol seperti ini dulu untuk kemaximalan bersih oke oke this is how you feel better guys seriously you will really be kind and passion and passion try to get something fun this means better buang air kita cuci di air mengalir kita cuci di air mengalir kita odak kita rindang tapi masih sekali ya oke make sure everything was clean dan seharus ya kalau kita menyajikan makanan untuk keluarga kita harus maksimal bersih dan of course kita jamin enak juga and then plus is healthy just like that selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada sisa kecil biasa kalau saya mutong sayur apalagi itu carrot ya kalau yang pas ujungnya kecil saya akan menikmati tidak akan menikmati sedikit sedikit Terima kasih telah menonton. 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 telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. telah menonton. Terima kasih telah menonton. Wow, ayam. Okay, we don't need to throw the bone. Kita bisa makan bonenya juga ya. Ini sudah siap. Next, kita akan lanjut ke dapur ke penggorengan untuk memasak ya. Let's see it guys. Sayur saya gunakan wortel yang dipotong korek seperti ini. Ini rebusan ayam tadi yang sudah dipotong-potong seperti ini ya. Dan ada daun bawang dan sedikit daun seledri. Ini ada mie kuning kecil-kecil, mie kantonis kalau di sini ya. Cocok banget untuk mie ayam. Next, ada sayur kehijauan. Alright, tanpa menunggu lama lagi kita lanjut proses memasak ayamnya. Oke, saatnya kita menumis untuk memasak ke penggorengan ayamnya ya. Kita fire ya. Seperti biasa susah nyala, ini harus dibutuhin. Oh my God. Jadi gimana ini? Kita nyala lagi. Aduh. Oke, kita panaskan pancuknya dulu. Ini saya sudah panaskan minyak untuk menumis bumbunya ya. Alright, kita lanjut minyaknya sudah panas. Kita masukkan bawang merah. Tumis sampai harum bawang merahnya. Tumis sampai harum bawang merahnya. Tumis bawang merah sampai harum. Tumis bawang merahnya. Tumis bawang merahnya. Tumis bawang merahnya. Tumis bawang merahnya. Bawang merahnya kelihatan seperti ini. Agak kering dan harum. Tapi jangan terlalu gosong. Kita masukkan bumbunya. Sampai harum Oh my God, mentrat-mentrat Bumis-bumbu sampai kering Kita bisa masukkan salamnya Kita bisa masukkan salam Biarkan bumbunya kering beberapa saat Sampai benar-benar matang Selama menunggu bumbu kering Saya akan cuci Pilih dulu ya Cuci rumput-rumput yang Sudah berantakan di kubes kapal ini Dengan cara cepat Alak siti Selamat menikmati Aromanya sudah harum sekali Dari bumbunya Tidak terbayang kenikmatannya Baunya sangat harum sekali dari bumbunya Sudah tercium Sampai kesini ya Selamat menikmati Sampai kesini ya Sampai kesini ya Alright, uci sudah kelar Saatnya kita kembali ke masakan ya Kurang lebih bumbunya kering seperti ini ya sampai dia betul-betul aromanya itu harum oke ini kayaknya lumayan banyak saya akan kurangin and I will save it for the next time ya oke oke kita angkat sedikit bumbu dari panci bisa sisipkan ya buat next time masak alright seperti ini cukup lalu kita setelah bumbunya kering tadi kita bisa masukkan ayamnya ini ya just like that aduk rata aduk rata aduk rata semuanya kemudian kita bisa masukkan air biarkan dia masak dengan sempurna tercampur dan sempurna di sini di sini di sini di sini di sini I'm going to show you how it's look like Lebih seperti ini ya guys Keliatannya And leave it Sampai airnya sedikit menyusut Baru kita tambahkan penyedap rasanya Dan kecap manis Alright, kita masukkan Sedikit garam Sedikit garam Kemudian kita masukkan Sedikit kaldu ayam Like that Next, kita masukkan Kecap manis Seceputnya saja Jangan terlalu banyak Setiap all the stuff on the side Kita aduk Biarkan semuanya menyatu Dengan sempurna ya Dan hasilnya Sungguh membuka dan memuaskan Kurang lebih ayamnya seperti ini Sudah menyatu Masak ya Kita masukkan sedikit Daun bawangnya Aduk merata Dan sudah Kita bisa Angkat Taruh di Mangguk ya Dan next Saya akan Show you How to prepare Demi ayam Ini dia hasilnya guys So gorgeous And so yummy Delicious For sure 100% Alright Next Kita let's go Preparation buat mie ayamnya ya Disini saya sudah didikan air Untuk preparation Mie ayamnya ya So basically guys Saya akan membuat cuma satu porsi Jadi disini sudah air mendidih Disini ada As you can see Ada mie Ada wortel Dan juga sayurnya ya So first of all We're gonna make a part Of the noodle Jadi noodle-nya kita Apartkan dulu ya Just like that And then kita masak Kurang lebih Cuma beberapa second ya Well We take Maybe just To make sure it's cook We take about One to two minutes Alright We take about One to two minutes And then We just put Little bit of drop oil Untuk menghindari Noodle-nya stick together ya Biar enggak Stick together Biar enggak Kecur 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 Sementan Bisa agak Makan Sementikup 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 Kayak Tukang abang-abang Di ayam aja ya Seperti ini Oke Lalu kita Masukkan Di Piring saji Kita ambil Sedikit sisa-sisa Sementikup 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 Masukkan Kemudian Carrot Kita cuma taruh Seperti ini Saja Cuma Beberapa saat Not too long To be cooked Alright That's enough And I put it on the side Of the Plate Also Then next Kita masukkan The green leaf Sayur hijaunya Just roll it Just for Few seconds And then You can Tick it out From the pot Okay Just like that Lalu Kita bisa Switch off The fire And then Kita bisa Bisa Masukkan Sayurnya Di Piring saji Tadi Dan Jangan Lupa Dipotong Ya Biar Untuk Memudahkan Makan Yeah Just cut it Like that Just like that Okay Nice and gorgeous Okay Hasilnya Jadi seperti ini Ya guys Saatnya kita Masukkan Ayamnya Ini Brod dari Kuah ayamnya Tadi Kalau Bagi yang Suka Kua Boleh Tambahkan Kuah Nanti Ke Mie Ayamnya Or Kalau Tidak Suka Kua Kita Bisa Skip Saja Ya Oke Kita Saatnya Sajikan Dengan Ayam Tunisnya Alright Guys Ini dia Hasil Mie Ayamnya Healthy And tasty Delicious Mie Ayam Allah Siti Hara And This is Special To you From Dapur International Hara From The Process From The Beginning To The Finish Thank You So Much For Watching See You Soon Very Very Soon Next Time In My Other Next Recipe And Then Thank You So Much Alright Guys Ini dia Mie Ayam Special Super Duple Delicious And Thank You So Much Untuk Main Di Dapur International Hara Bersama Sama Menyiapkan Mie Ayam Special Ini See You Soon Next Time In My Next Resepi Don't Forget To Subscribe Like Comment And Share Dan Jangan Lupa Dicoba Resepnya Ya Thank You Ciao Ciao Menunggu Ayamnya Dingin Kita Lanjut Ke Sayurnya Tadi Ya Yang Saya Sudah Cuci Dan Sudah Rendang Kita Buang Airnya Seperti Ini Dan Kita Bicit Sekali Lagi Ya Biar Maksimal Bersih Ya Make Sure Everything Was Prepared And Clean Ya It's Really Important So Saya Akan Tiriskan Di Satu Mangkuk Lagi Di Satu Bol Seperti Ini Dulu Untuk Kemaksimalan Bersih Oke This Is How You Prepare Guys Seriously It Will Relate Time And Passion Something Something Fun Is Made Better Kita cuci daer mengalir Sudah-sudah kita rendah Terus masih sekali Dan seharus ya Kalau kita menyediakan makanan untuk keluarga Of course kita harus maksimal bersih Dan of course dijamin enak juga ya And then plus is healthy Okay, just like that Okay, alright Okay, alright I'm sure you got it Okay So transfernya ke tempat yang bisa Untuk persiapan memotong sayurnya ya Next preparation is we're going to cut the Sorry, ini mengganggu sekali We're going to cut the carrot Kita akan memotong wortelnya Jadi Jil-jil ya Memanjang Jadi untuk kita Kasih sayur di atas Oops, sorry guys Kasih sayur di atas Mie ayamnya Ada sisa kecil Biasa Kalau saya memotong sayur Apalagi itu carrot ya Kalau yang Pas ujungnya kecil I'm not going to ask it This is a little bit I'm going to eat them Alright I'm going to cut the carrot And set it pinggirin dulu dan kita akan akan potong seperti korek ya sangat hati-hati guys kalau tidak terpotong jadi ingat selamat menikmati 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 dan kita transfer di piring next kita potong daun bawangnya kita gak gunakan semua tapi it's alright to be hot selamat menikmati 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 dan taruh buah mie ayamnya ini baik-baik ada banyak banyak vegetables selamat menikmati 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 selamat menikmati